Kita berbicara soal bagaimana kita bisa menangkis dengan Uni Eropa. Sebenarnya kondisi hutan kita seperti apa, Pak, sebagai sanggahan kita? Dari luas Indonesia, sekitar 190 juta hektare. Separuhnya sekitar 90 juta hektarnya itu masih berhutan. Dan dari 90 juta itu, 50 persennya, sekitar 46 juta hektare itu masih hutan primer, Pak. Jadi kita masih cukup punya hutan primer yang cukup bagus. Jadi kita bisa tunjukkan itu dengan data-data kita ke dunia. Kita sudah punya buku ini. Jadi ini adalah Soevo State of Indonesian Forest 2018 yang oleh Ibu Menteri di-launching di FAO dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa di dunia internasional yang baru pertama kali ini Indonesia secara belak-belakan membuka kondisi sumber daya alam Indonesia itu seperti apa. Bagaimana kita melakukan korektif action di dalam melakukan pengelolaan kehutanan ini dengan baik kita sudah tunjukkan ke dunia. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa kita itu menuju good governance untuk pengelolaan hutan dan kehutanan kita. Jadi kalau kita berbicara soal deforestasi sendiri mungkin yang dikhawatirkan pihak luar ini kan kecepatan deforestasi di Indonesia ya, Pak. Seperti apa, Pak? Nah, kalau kita lihat data-data kita itu terlihat sekali dengan masa Ibu Menteri Siti Norbaya ini ini deforestasinya turun drastis sekali dari 1 juta 2014-2015 turun sekarang 2016-2017 itu hanya 400 ribu hektare saja. Dan ini akan terus diupayakan turun sampai 325 ribu saja. Kesepakatan kita di internasional seperti itu. Jadi Indonesia akan melakukan deforestasi maksimal 300 ribu hektare saja pada 2030 itu. Artinya kita masih diberi kesempatan untuk membuka hutan kita untuk pembangunan perekonomian kita gitu. Iya, kalau untuk korektif action yang dilakukan oleh KLHK sejauh ini seperti apa, Pak? Iya, banyak korektif action yang sudah dilakukan KLHK untuk deforestasi. Contohnya yang paling nyata adalah bagaimana kita mengendalikan karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu sebelum tahun 2015 kebakaran yang tinggi itu, dana kita habis hanya untuk pemadaman. Nah sekarang kita balik. Dananya akan kita pakai untuk pencegahan. Jadi sebelum api terjadi harus sudah dilakukan upaya-upaya tertentu. Sehingga masyarakat tidak membuka lahan lagi dengan membakar, tapi dengan melakukan pendekatan-pendekatan itu. Itu salah satu korektif action. Kemudian dengan melakukan reforma agraria, bagaimana rakyat bisa akses kawasan hutan itu. Kemudian bagaimana rakyat bisa diberikan aset dari kawasan hutan itu. Kemudian penanganan sampah dengan baik. Kemudian pengendalian izin HPH, HTI. Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh KLHK. Dan ini semuanya ada di buku ini. Jadi ini silakan publik bisa download buku ini, bagaimana Indonesia mengelola hutan ini dengan baik. Di sana disampaikan.